Bupati Batanghari, Sahirsa mengapresiasi semangat para santri di Kabupaten Batanghari yang melaksanakan kira peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Batanghari Meski diguyur hujan lebat, namun tak sedikit pun menurutnya semangat para santri Untuk memperbaru informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini Selamat siang dan selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito Senin 28 Oktober bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda Ke-91 para santri di seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Batanghari menggelar kirap atau pawai peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober lalu Meski digelar di tengah guyuran hujan, namun kirap peringatan Hari Santri Nasional yang diikuti para santri se-Kabupaten Batanghari ini berlangsung meriah Para santri menggelar pawai mengelilingi kota Muara Bulian yang dimulai dari lapangan Garuda hingga finish di panggung kehormatan rumah Dinas Bupati Batanghari Bupati Batanghari Syahirsa mengapresiasi semangat para santri di Kabupaten Batanghari dalam memperingati Hari Santri Nasional Menurut Syahirsa, meski guyuran hujan deras melanda kota Muara Bulian Namun tak menyurutkan semangat para santri dalam melaksanakan pawai peringatan Hari Santri di Kabupaten Batanghari Syahirsa menuturkan melalui pendidikan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Batanghari diharap dapat menjadi berkah bagi Kabupaten Batanghari dalam menjalankan ukuah Islamia Kepada para santri, Syahirsa menginginkan ke depan dapat berkontribusi dalam membangun Kabupaten Batanghari khususnya pembangunan sumber daya manusia yang memiliki iman dan ahlak yang baik Tempatan dengan 28 Oktober di Kabupaten Batanghari disamping memperingati Hari Sumpah Muta juga kita memperingati Hari Santri Nasional Alhamdulillah pagi ini acaranya adalah pawai ataupun kirap santri se-Kabupaten Batanghari walaupun di tengah hujan yang membawa berkah ini tapi Alhamdulillah sekali lagi santri dan para kiai pengasuh pondok pesantren tetap dengan penuh semangat mengikuti kirap yang telah dilaksanakan harapannya tentu saja ke depan kita semua berdoa kehadiran Allah SWT semoga dengan adanya pendidikan pesantren di Kabupaten Batanghari kemudian 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 batanghari bisa lebih baik lagi ke depan terutama adalah hal akhlam Purwadi Firdaus, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!